selamat menikmati ini suplir di tempat saya kebetulan ada dua jenis ini, ini agak kecil agak kecil daunnya, tapi sangat indah, subur yang kedua yang ini, yang daunnya agak besar ini juga sangat bagus nah, bagaimana cara memperbanyak tanaman suplir yang benar akan saya jelaskan pada hari ini silakan mengikuti saya sampai akhir karena suplir ini mempunyai keunikan dibandingkan dengan tanaman lain cara memperbanyak tanaman suplir ini ada tiga cara yang pertama bisa dicungkil tapi diambil akarnya yang kedua bisa dibongkar secara keseluruhan baru dibagi kemudian yang ketiga yang paling unik paling aman bisa dipindahkan dari anaknya yang tumbuh anaknya itu dari mana itu di tempat lain karena tanaman suplir ini bisa berkembang dengan sporanya jadi bisa ditunggu di tempat lain ini di pinggir-pinggir daun itu ada hitam-hitam itu bisa terbang ditup angin itu sangat halus ya kayak gini ya jadi biar di tempat lain bisa tumbuh walaupun jauh sampai berpuluh-puluh meter kalau tertup angin bisa tumbuh karena sangat kecil bisa berkembang dengan spora lebih jelasnya bisa kita lihat di suplir yang gak besar ini ini ada hitam-hitam pinggirnya ini bisa dengan jelas itu ada sangat halus bisa terbang tertup angin jadi kalau jatuh di tempat yang lembab itu akan tumbuh nah ini seperti ini ya pinggir-pinggirnya bukan itu yang hitam tetapi sangat halus tertup angin bisa tumbuh di tempat yang lembab oke bisa kita lihat buktinya nanti oke ikuti saya akan saya perlihatkan ini buktinya ini gak ditanam langsung tumbuh padahal ada sekitar satu meter nih dari indukannya itu bahkan ya lebih satu meter nih tumbuh disitu kemudian ada juga disini juga supir itu tumbuh mudah tidak ditanam dan ini juga tuh tuh dekat pot ini dekat terumput-terumput ada tuh bisa dilihat dengan jelas ini semua ini supir juga itu tidak ditanam tapi tertup angin akhirnya tumbuh karena tempat lembab yang penting tempat itu tidak diinjak-injak itu akan aman tumbuh supli disitu selanjutnya yang ini ya ini ini dari tempat yang lembab kami ambil ini sudah bagus sekali bisa dilihat oke ini ya yang diput agak kecil ini tadi dari sini dulu penuh suplir disini penuh nah ini bisa dilihat tuh tempatnya lembab dibawa rak bunga bukannya tumbuh disitu karena aman tidak terinjak banyak ini kita dilihat banyak tumbuh ya itu juga disana jadi ini kelihatan lembab karena banyak lumut tumbuh jadi kalau mau menanam yang aman bisa diambil dari situ dulu penuh disini tapi sudah dipindahkan sebagian nah yang ini tadi dari tempat yang lembab itu sudah sangat bagus ini juga di pinggir fondasi tumbuh karena lembab di pinggir di pinggir fondasi tunggu juga dengan subur karena lembab ini juga sangat bagus kalau yang ini pindahkan pindahkan dari bawah juga dari situ tumbuh di bawah situ kita akan ke sini bagus ini sudah sangat bagus ini yang paling aman cara yang paling aman memindahkan dari tempat yang lembab kalau ada tumbuh masih kecil itu bisa dipindahkan langsung dicabut dengan akarnya itu akan aman itu biasanya 90% bahkan bisa 95% itu bisa tumbuh kecuali masih kecil itu bisa mata tapi kalau agak besar itu biasanya 100% akan tumbuh oke saya ulang kembali jadi cara memperbanyak danaman suplir ini ada 3 macam yang pertama dicungkil dengan diambil akarnya tetapi itu tidak terlalu aman pernah saya coba dari 5 bagian karena sudah terlalu penuh ini penuh di bawah kami pindahkan 5 bagian ternyata hanya 1 tumbuh itu cara yang pertama jangan mencungkil mengambil akarnya dengan akarnya yang kedua dibongkar semuanya kalau dibongkar semuanya baru dibagi ditanam ulang itu bisa sampai 90% akan tumbuh kemudian kalau dari anakannya tadi yang tumbuh di tempat lembab itu 95% ke atas bahkan bisa 99% kalau sudah agak besar baru dicabut dipindahkan ditanam di tempat yang bagus itu 99% akan berhasil ini suplir ini ya ini semakin panjang artinya makin subur ini pucuknya kemudian ini yang daun sudah agak lama biasanya kalau baru memkar nanti itu kecoklat-coklatan kayak gini ini ini pucuknya semakin panjang berarti semakin subur bagaimana supaya tetap terjaga kesuburannya kalau kami tidak pupuk seperti ini ya jadi alami bisa ditambah kompos kemudian kalau turun tanahnya bisa ditambah kompos bisa juga ditambah daun-daun kering jadi seperti tumbuh di alam itu akan subur ini juga ini calon daun masih pucuk belum terbuka ini dulu yang pernah kami pindahkan sebagian tapi di antara lima bagian itu hanya satu yang tumbuh empat mati itu dengan cara mencukil dengan akarnya kalau dipukar semuanya itu masih bisa sampai 80-90% itu akan tumbuh tapi yang bisa sampai 90% bahkan 100% adalah dengan anakannya tadi dan dari tempat yang lembab ini sangat linda oke teman-teman semuanya demikian video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.